Seorang warga Ciamis dibacok orang tak dikenal saat dalam perjalanan menuju rumah setelah pulang kerja. Beruntung nyawa korban masih selamat meski menderita luka di bagian kepala. Seperti inilah kondisi Andri Mulyana, warga desa Sukajadi, kejamatan Pamarican, kebupaten Ciamis yang menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi ketika dirinya dalam perjalanan pulang dengan menumpangi sepeda motor, dibonceng bersama teman sepekerjaannya. Namun dari arah belakang melaju satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang pria. Kedua pria tersebut tiba-tiba mendekat dan langsung membacok kepala korban. Beruntung korban langsung dilarikan ke puskesmas, sehingga nyawanya masih tertolong meski masih sulit untuk diajak berkomunikasi. Korban mengaku tidak mengenali para pelaku pembacokan serta tidak memiliki musuh maupun permasalahan dengan orang. Nah, itu saya pulang dari tempat kerja sih. Jadi, posisi Mas itu berjalan atau bagaimana? Berjalan, saya diponceng di belakang. Oh, Mas pakai motor? Iya, tapi diponceng. Diponceng, ya. Kan pakai golok. Pake golok. Pelaku jalan menghadang atau bagaimana, Mas? Dari belakang, ngebo dia. Oh, pelaku pakai motor juga? Pakai motor juga. Jadi, ngejar gitu? Ngejar. Jadi, sebelum desa. Mas kenal nggak dengan pelaku? Nggak sih, kalau... Nggak kan, Mas, cuma kalau ada yang nggak dengar, nggak dengar. Tapi, dengan orang-masih orang sini atau orang-orang? Masih orang sini. Pihak kepolisian kini tengah memburu para pelaku, serta mengungkap motif dibalik aksi pembacokan ini. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tradar TV melaporkan. Dari Kabupaten Ciamis.